Perkembangan kasus terbunuhnya NK, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman sudah mulai ada titik terang. Ya, polisi sudah mengantongi identitas pelaku dan saat ini masih dalam pengejaran. NK dan keluarga tinggal di rumah sederhana di desa pasar Surau, Padang Pariaman. Dia berbagi ruang tidur bersama kakaknya, Serini Mahyuni. Di sinilah NK tinggal menghabiskan waktu dengan kakaknya, sehari-hari tidur berdua selayaknya dua saudari seperti itu. Dan saat ini saya bersama dengan Kak Rini, kakak dari NK ya. Sehat kak? Alhamdulillah sehat. Hari ini sudah makan? Belum. Sudah berapa hari tidak makan? Tidak selera makan. Tidak selera makan ya. Tapi bisa kita bicara. Di sini bisa diceritakan, keseharian kakak dan adek NK itu gimana? Berantem nggak sih? Suka rebut-rebutan bantal nggak sih? Sering. Sering berantem. Sering berantem. Betul. Berantemnya kayak gimana? Berantem biasa kayak kakak adek gitu. Kayak sampai pukul-pukulan karena kan kakak bisa silat karate ya? Eh, taekwondo. NK, adek itu bisa silat. Sampai berantem-berantem gitu nggak? Ada betul. Oh, seriusan? Iya. Sedikit-sedikit aja gitu. Sekalian itu yang latihan ya? Iya, betul. Nah, kesehariannya adek seperti apa sih? Biasanya tidur di sini, makan di sini, main nape di sini gitu. Ini saya lihat ada boneka itu jadi alat berebutan juga nggak? Nggak. Nggak. Itu punya siapa itu? Barang Nia, kesayangan Nia. Kita tunjukkan bonekanya ya seperti apa. Ini bonekanya besar sekali. Ini dari kapan bonekanya? Udah lama. Udah lama. Ini kesayangan. Jadi nggak boleh diotak-atik nih? Nggak boleh. Harus Nia yang pegang? Nia. Sekarang kan Nia nggak ada, jadi kenangan-kenangan untuk keluarga aja. Ini berarti kakak tidur sendirian di sini? Iya, sekarang itu iya. Tidur sendirian? Iya. Tapi dari kakak sendiri sebagai kakaknya Nia, pengennya apa sih? Ingin pelakunya cepat ditemukan dan dihukum mati. Dan itu tempatin palnya. Menurut Kabit Humas Polda, Sumatera Barat, Kombes Polisi Dwi Sulistiawan mengatakan, saat ini polisi telah mengantongi identitas satu pelaku berdasarkan alat bukti berupa sendal yang diduga milik pelaku yang tertinggal di TKP. Polisi memperketat penjagaan di perbatasan Sumatera Barat untuk menjaga pelaku keluar dari wilayah Sumatera Barat. Ya tentunya begitu ada kejadian ini, dari Polres meminta backup dari Polda, kemudian kita buat tim sus untuk menangani kasus ini. Kemudian kita juga sudah koordinasi dengan Polres sekitar, Polres-Polres yang kemungkinan pelaku ini akan melarikan diri. Jadi di beberapa perbatasan sudah ditutup berarti Pak? Untuk Polres-Polres perbatasan sudah kita himbau untuk melakukan penutupan juga. Sejak hilang dari tanggal 6 September 2024, hingga ditemukan tewas tiga hari kemudian atau pada tanggal 8 September 2024, kasus NK menarik perhatian publik. Meski tidak memberikan kepastian tanggal atau waktu, namun polisi memastikan dalam waktu dekat akan segera merilis pelaku pembunuhan NK. Iren Wardani, Maria Oktober, Padangpariaman, Sumatera Barat